Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya pada video kali ini kita akan membuat sebuah program untuk input data dan olah data oke ya, kita langsung aja anda buat tampilan seperti ini oke, ini komponennya ini adalah textbox, kita beri nama txtn untuk menentukan banyak data yang kita inginkan yang akan kita masukkan ini btn mulai, btn ulang btn ulang, ini labelnya kita buat kita beri nama ya, lpl cut nanti gunanya disini adalah ingin menampilkan data keberadaan yang kita masukkan ini adalah txtdata textbox ya komponen selanjutnya ini adalah pada original arrangement kita beri dua label, yang pertama kita beri nama lpl nilai, yang kedua lpl data, ini untuk menampilkan apa namanya indeks ke i, dan data ke i selanjutnya ini adalah label lagi kita buat seperti itu untuk menampilkan masing-masing variable di atas ini ya, jadi ada lpl lpl total, lpl var, lpl standard deviasi atau stddev ya, lpl min, lpl max setelah kita masukkan ke blocks, ini sama dengan kita gunakan txtdata yang berdilis klik gunanya untuk menentukan banyak data yang telah kita masukkan ini btn mulai ini ada lihat txtn nya, setelah kita klik mulai maka txtn kita enable nya kita buat false biar, apa namanya tidak kita masukkan n lagi dengan 0 nanti kan logikanya akan keliru kita masukkan data data yang n yang pertama baru nanti kan kita masukkan n yang pertama dari 10 kita baru masukkan data kelima kita ganti n nya kan jadi disini untuk menghindari kesalahan penggunaan maka kita akan gunakan txtn nya enable nya jadi false setelahkan global klik ini untuk menghitung banyak klik banyak data yang telah kita inputkan maka global klik sama dengan global klik oleh satu artinya saat kita klik btn mulai maka nilai global kliknya atau nilai kliknya bertambah satu lanjut nah ini ya data ke untuk memunculkan data keberatan kita masukkan data ke satu ke dua dan terus nah sekarang kalau kliknya lebih dari satu kita perlu tambahkan ya kan add item to list list nama list nya apa item nya kita gunakan txt data txt jadi data yang kita masukkan adalah data yang diimikan oleh txt data sedangkan kalau kliknya lebih dari n maka kita tampilkan data yang telah dimasukkan seperti ini nah saat menampilkan disini kita gunakan looping ya kan nah kita langsung menghitung jumlahnya ya kan jadi kenapa hitung jumlahnya karena jumlah ini kita gunakan untuk menghitung rata rata oke setelah jumlah ketemu paling bawah ini ada kita hitung rata rata oke lanjut lagi nah ini kita gunakan txt ini berarti rata x bar sama dengan sigma i per n variansi sigma x i min x bar pangkat gila per n ini variansi atau menggunakan n min 1 kalau disini saya menggunakan n min 1 karena asumsinya kalau n itu kan populasi kalau n min 1 disini saya menggunakan n n min 1 oke standar debiasi adalah akad dari variansi maka saya menggunakan dari task 1 jadi seperti ini nah saat kita mengklik olah maka kita olah lagi jadi jumlah 2 kita nolkan kan terus kita lakukan looping kita hitung lagi jumlah 2 itu kan jumlah kuadrat yang sigma x i min x bar kita buat seperti ini jadi jumlah 2 plus angka 2 dari x i min x bar sedangkan minimum dan maksimum apa namanya kita definisikan bagi data pertama data pertama semuanya jadi data-nya data pertama terus kita lakukan looping mulai ke 2 sampai data ke n kita bandingkan menggunakan if then jadi kalau data yang ke i itu kurang dari minimum maka minimumnya ganti global ke i ya kan atau data ke i ya kan nah jadi kalau global atau global data indeks 1 ini kan artinya saya katakan x i kurang dari nilai minimum maka minimumnya ganti data ke i ya kan kalau tidak terpenuhi maka dia menjadi maksimum maksimumnya ganti data ke i terus kita akan membandingkan 2-2 seperti itu nah kita tampilkan disini global funnya saya menggunakan n-1 ya jadi sigma kuadrat tadi dibagi dengan n-1 dan seterusnya kita tampilkan nah ini bedanya ulang kita nolkan sewajar ini hasilnya kalau kita jalankan ini adalah program olah data saat kita jalankan coba kita masukkan kita masukkan datanya 5 kita mulai misi atau pertama mungkin 2 kita input data ke 2 5 input lagi atau ke 3 1 input 4 input 6 input nah inputnya inputnya seperti ini 2 5 1 4 6 kita klik olah maka inputnya seperti ini kalau kita klik ulang maka dia akan mengulang dari awal ini adalah oke demikian kali ini kita kembali di video selanjutnya wassalamualaikum mantap terima kasih Terima kasih.